Meski telah menerima hasil tes peserta lelang, namun Wali Kota Makassar belum mengumumkan hasil pemenang lelang direksi dan pengawas BUMD. Penundaan pengumuman dilakukan lantaran Wali Kota Makassar belum menentukan jumlah direksi dan komisaris di setiap BUMD meski telah diatur dalam perda. Selain belum menentukan jumlah direksi, pihaknya masih menunggu hasil kajian ortala terkait regulasi jumlah direksi dan komisaris setiap BUMD. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pemanto mengatakan proses seleksi calon direksi dan badan pengawas BUMD Kota Makassar telah dilakukan oleh pansel, mulai dari tes psikologi hingga tes wawancara. Kota Makassar Muhammad Ramdan Pemanto Diserahkan ke saya, kemudian saya akan serahkan ke tim sel, di muka teman-teman wartawan dibuka, baru di scoring, sahabat yang paling tinggi.